Polda Sumatera Utara mengambil alih kasus penembakan yang dilakukan oleh wakap Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kompol Farizal pada kami selalu. Penembakan itu menewaskan jumingan yang merupakan adik ipannya sendiri. Kepolda Sumatera Utara, Irjen Polpaulus Waterpau mengatakan pihaknya masih mendalami motif sebenarnya dibalik peristiwa penembakan tersebut. Kepolda Sumatera Utara juga menyesalkan tindakan tersangka, apalagi tersangka pernah bertugas di Polresta Besmedan. Saat ini tersangka sudah ditahan di Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara melihat ada kejanggalan dalam kasus itu. Karena dalam pemeriksaan saksi, tersangka diketahui datang bersama istrinya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Tersangka juga disebut sempat memijat kaki sang ibu, namun tiba-tiba terjadi penembakan. Pihaknya juga masih mendalami alasan tersangka bisa membawa pistol. Karena kata Paulus, petugas yang mengambil cuti harus meninggalkan senjata apinya. Untuk diketahui, Kompol Fahrizal menembak adik iparnya di kediaman orang tuanya di Jalan Tirto Sarigang, keluarga Kelurahan Bantan, Medan, Tembung. Warga sekitar kaget ketika mendengar suara tembakan. Jumingan ditemukan sudah tewas bersimbah darah. Ada suara enam tembakan yang terdengar. Saat ini jasadnya masih diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Polda Sumatera Utara juga sudah mengamankan barang bukti berupa pistol jenis revolver, beserta peluru dan selongsong, serta kartu tanda anggota Polri milik tersangka. Semua ada. Diterang ada impon khusus mungkin untuk Polri-Polri yang mungkin terkini di sini? Ya, yang pertama saya berharap kejadian sepertinya kita terulang. Terutama khusus dalam kota kita di bekerja dalam Kota Sumatera Utara agar patuhi ketentuan aturan norma-norma hukum yang berlaku internal di kepolisian. Di mana ketika Anda berperugian atau kita setiap kita berperugian untuk kepentingan pribadi, tidak membawa lagi sensi. Pagi yang memiliki izin konsensi, kecuali sedang bertugas. Dan juga yang bertugas pun harus diperlentapi dengan surat berita. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Cerbata TV, Salam Cerbata. Terima kasih telah menonton!